Kira-kira apa yang bisa membuat warga Jakarta jera dan tidak lagi memarkir kendaraan mereka di sembarang tempat? Denda maksimal sebesar 500 ribu rupiah, kendaraan dicabut pentil, bahkan kendaraan diangkut paksa nampaknya tak juga menciptakan kesadaran warga untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Dalam razia yang digelar petugas gabungan suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat dan Satpol PP selasa di kawasan Tanah Abang siang tadi, masih banyak ditemukan beberapa titik lahan parkir liar. Ratusan kendaraan roda 2 ini langsung diangkut paksa ke dalam mobil truk milik petugas. Razia rutin ini digelar agar pengunjung Pasar Tanah Abang jera dan tidak lagi memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Antara pasal 62 sampai 64 dimungkinkan melakukan pemindahan kendaraan bermotor. Jadi tidak ada kalimat kendaraan motor atau kendaraan roda 4. Jadi pasal itu memungkinkan sebenarnya motor pun bisa dikenakan denda 500 ribu per hari. Tingginya kebutuhan warga saat bulan puasa dan menjelang lebaran nanti, membuat kawasan Pasar Tanah Abang kian ramai dipadati. Peningkatan inilah yang memicu para pengunjung untuk memilih memarkirkan kendaraan di lahan parkir liar yang dianggap lebih dekat ketimbang harus parkir di lahan resmi yang telah disediakan. Kofian Gerdaus, Kontributor Jakarta